Jadi terong ajaib ini ya teman-teman Terong ajaib ini Satu pohon bisa menghasilkan sampai 50 kg ya teman-teman Sampai finish Jadi sejak panen perdana kemudian Panen kedua dan seterusnya Ini satu pohon bisa menghasilkan sampai 50 kg per pohon ya Inilah yang kemudian saya sebut Ini adalah sebagai terong ajaib ya teman-teman Jadi karena memang untuk jenis terong ini Masih dalam proses pengembangan Dan belum kita melakukan pengampilan Ini baru dalam proses tahap pengembangan Dan nantinya setelah kualitasnya teruji Barulah ini akan kita lakukan pengampilan Dan dipasarkan secara umum ke masyarakat ya teman-teman Mungkin memang terbilang Teman-teman tidak percaya dengan Pernyataan yang saya keluarkan ya teman-teman Tapi memang inilah fix nyata Bahwa memang untuk jenis terong ajaib ini Super luar biasa bagus ya teman-teman Sebagaimana teman-teman simak Jadi ini Usia baru sekitar Dua bulanan ya teman-teman Ini sudah hampir sebesar Pohon singkong ya teman-teman Dan nanti ini bisa sampai Sebesar betis orang dewasa ya teman-teman Dan masa produktif Daripada Tanaman terong ini Ini sampai dua tahun ya teman-teman Sampai buahnya juga lebat ya Seperti ini Sampai ke atas Memang untuk Buah cenderung Tidak lonjong Seperti sejenis Lazata Atau Yuvita ya teman-teman Tapi cenderung agak lonjong Tapi tak masalah untuk Kondisi buah Atau keadaan fisik buah seperti ini Memang ini cenderung Tetap laku di pasaran ya teman-teman Oke kita ke pohon berikutnya ya teman-teman Kita langsung ke pohon berikutnya Ini pohon berikutnya Ini sama ya teman-teman Ini pun tingginya Sudah hampir mencapai Sekitar 180 atau 190 cm Dari permukaan tanah ya teman-teman Dengan kondisi Pohon Sudah besar seperti ini Ya Saya teman-teman simak Ini sudah hampir Ya Sebesar lengan Orang dewasa ini Karena memang ini Cenderung lebih subur Ketimbang Yang sana ya teman-teman Dan untuk yang lebih Banyaknya Ini sebelah atas Ini dalam masih proses pengembangan Ini sebelah atas Sama Satu jenis Itu jenis terong ajaib ya teman-teman Ini 1.500 Pohon Ini usianya Hanya sekitar 5 bulan ya teman-teman Beda satu bulan dengan yang Sudah besar ini Dan kemudian Yang ini yang 1.500 Pohon lagi Ini Ini juga 1.500 pohon Jadi jumlah kurang lebih Yang saya tanam disini Antara sekitar 3.000 sampai 3.500 batang tanam ya teman-teman Bisa teman-teman simak Semuanya bagus Tidak ada kendala apapun Untuk jenis Terong ajaib ini ya teman-teman Mulai dari Pusarium Mulai dari virus kuning Semua tidak nampak Semuanya tidak ada Dan cenderung lebih Bagus dan subur ya teman-teman Ini Posisi seperti ini Adalah Setelah 4 bulan Mengalami kekeringan Lain ceritanya Kalau memang Ini tidak mengalami Pasir kekeringan terlebih dahulu Mungkin ini untuk Satu Atau 2-3 kali petik Bisa menghasilkan sampai Satu ton ya teman-teman Karena memang ini Posisinya kekeringan Jadi ini baru Saya melakukan proses Penyeprian dan Pemupukan ulang ya teman-teman Inilah Tanaman terong Dengan kualitas Yang mungkin Cenderung Belum ada di pasaran ya teman-teman Untuk melakukan perawatan Mulai dari Pemupukan Pengocoran Penugalan Penyeprian Bisa teman-teman simak Di video sebelumnya Untuk proses Perawatan Berbagai macam jenis Hortikultura Atau tanaman Lainnya Oleh karenanya Simak terus Setiap video Yang saya update Setiap video Yang saya Posting Bagi teman-teman Khususnya para petani Yang ingin Membudidayakan Tanaman terong ya teman-teman Bisa teman-teman simak ya Ini pokoknya Besar Sudah besar Ini juga sama Cenderung Kendala Daripada tanaman terong Ini semuanya Stabil ya teman-teman Dan ini adalah Untuk jenis Buah yang Sudah matangnya Ini bentuknya Seperti ini Bisa disimak Di video sebelumnya Untuk proses Benih turunan Daripada Tanaman jenis Terong ini ya teman-teman Jadi untuk Jenis terong ini Jadi meskipun Kita tidak melakukan Perempelan Artinya Pohonnya seperti ini Malah justru Kalau dia Akan tumbuh Tunas air Atau tunas Di bawah ini Ini sengaja Saya tidak buang Karena memang Ini nanti dia Tetap produktif Dan akan Menghasilkan Buah yang banyak Ya teman-teman Dan pokoknya ini Memang Cenderung Lebar Dan tinggi Ya teman-teman Dan tidak Melakukan Pengajiran pun Untuk jenis Tanaman terong ini Dia tetap Kuat ya teman-teman Meskipun Buahnya Lebat Ya bisa teman-teman Simak Ini kan buahnya Lebat Kiri kanan Semua ada Tetapi dia tetap Cenderung Kokoh Berdiri Tegap Tanpa kita Melakukan Pengajiran Misalnya teman-teman Simak Untuk buahnya Banyak Ya teman-teman Ini satu pohon Biasanya Kalau sudah Dewasa Dan pohonnya Sudah sebesar Betis Satu pohon Sekali petik Ini bisa menghasilkan Sampai 5-7 Kilogram Ya teman-teman Dan kemudian Ada yang bertanya Bang Saya Ingin jenis terong Seperti yang Abang tanam Untuk sementara Memang ini Belum Saya lakukan Penjualan benih Karena memang Saya pun Masih sayang Masih Ingin selalu Membudidayakan Jenis terong ini Karena memang Ini Luar biasa Bagus ya teman-teman Ini yang atasnya Ini di posisi Usia 5 bulan Ya teman-teman Dan saya sudah Melakukan Pematikan itu 6 kali Karena memang Setelah Pasir kekeringan Harusnya Kalau tidak Mengalami kekeringan Terlebih dahulu Terong ini Saya petik 2-3 hari Sekali Dan atau 1 minggu Sekali ya teman-teman Tapi karena Memang kekeringan Dan Alhamdulillah Setelah Kekeringan pun Posisinya Bagus ya teman-teman Oke Terima kasih Telah menyimak Video saya Dalam Review Tanaman Terong ajaib Yang saya miliki Ya teman-teman Bagi teman-teman Yang baru bergabung Atau baru menemukan Channel ini Seperti biasa Silahkan like Comment share Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan bermanfaat Khususnya bagi Para petani terong Umumnya bagi Para petani Seluruh nusantara Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Bagaimana Tata cara kita Dalam proses Budidaya Tanaman terong Ya teman-teman Selamat menikmati 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 Selamat menikmati